Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Noranisa Kali ini kakak akan membacakan buku yang berjudul Air Minum Yang Sehat Buku ini ditulis oleh Mutiaraning Aji Adi Sumunar Dan ilustratornya Hendrik Baratsano Yuk kita mulai Burung kakak tua yang pintar tinggal di kampung dekat hutan Nama burung kakak tua itu Momo Pada pagi itu Momo hinggap di sekolah Di sekolah, siswa kelas 2 sedang belajar tentang kesehatan Mereka belajar tentang air minum yang sehat Momo hinggap di jendela kelas Apa itu air minum yang sehat? Pikir Momo Momo memutuskan untuk mendengarkan pelajaran Guru menjelaskan ciri-ciri air minum yang sehat Air tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa Air minum untuk manusia harus dimasak sampai mendidih Sekarang saya sudah tahu air minum yang sehat Kata Momo Saya akan mencari airnya Lanjut Momo lalu terbang Momo terbang menuju ke laut Mungkin ini air sehat Karena warnanya jerni Kata Momo Momo turun ke tepi laut Momo meminum air laut itu Rasanya asin Kata Momo Kata Momo Sambil memuntahkan airnya Ini bukan air sehat Karena rasanya asin Kata Momo 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 memutuskan untuk terbang lagi Momo menuju ke sungai Dari atas, sungai nampak berwarna coklat Air sungai itu tidak sehat Karena warnanya coklat Momo terbang menuju gunung Akhirnya Momo sampai di gunung Dia berputar-putar mencari air Wah Ada air terjun yang jernih Kata Momo Saya harus mencobanya Kata Momo Momo mendarat dan meminum air itu Wah Airnya tidak berasa dan tidak berbau Kata Momo Ini dia air yang saya cari Kata Momo senang Air yang dia minum Segar dan sehat Momo senang bisa belajar Tentang ciri-ciri air yang sehat Sekarang saya tahu Air minum yang sehat Seru Momo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.